Selamat pagi semuanya, maka setiap menjalankan profesi hukum ini legal opini itu merupakan hal yang sangat penting Dan ini akan menunjukkan kompetensi seseorang dan juga menunjukkan keahlian seseorang Jadi legal opini itu adalah pendapat hukum Dan pada hakikatnya di dalam setiap praktek-praktek hukum Yang selama ini Pak Edi juga jalani Maka legal opini ini merupakan langkah awal untuk melakukan tindakan-tindakan hukum selanjutnya Bahkan di bagian akhir, seorang hakim ketika memberikan sebuah konklusi atau putusan Itu sebenarnya juga merupakan pendapat hukum yang diputuskan oleh majelis tentunya Dan ini merupakan rangkaian dari legal opini Opini itu pendapat, legal itu hukum Kalau dilihat dari sisi kalimat, ini sebenarnya merupakan kalimat yang sangat sederhana Memberikan pendapat Hampir setiap hari kita bisa memberikan sebuah pendapat atas berbagai hal Namun ketika kita berbicara tentang legal opini Ini tentunya sangat memerlukan ketelitian Memerlukan pengetahuan Memerlukan konsep-konsep hukum yang kuat Lalu juga Dasar-dasar hukum yang tepat Ini sangat penting Oleh karena itu Saya pernah ingat betul Ada waktu saya mengajar di perguruan tinggi di tempat saya Itu kira-kira lebih dari 15 tahun yang lalu Mata kuliah ini Saya mendesain Lalu saya mengusulkan Karena saya melihat bahwa Betapa pentingnya Mata kuliah Argumentasi Atau legal opini ini Harus diberikan Karena kalau Seorang sarjana hukum Tidak memiliki keterampilan Keterampilan Di dalam membuat Legal opini Atau yang dituangkan dalam sebuah argumentasi hukum Maka ini akan Tidak sejalan dengan Disiplin ilmu hukum itu Jadi Sebagaimana kita katakan bahwa Hal ini bukan ilmu hafal Tapi membutuhkan Praktek Ini Nanti kita akan Juga melihat Tentang beberapa Kasus misalnya Yang nantinya kita perlu memberikan Pendapat hukum itu Jadi Pendapat hukum itu Pandangan Argumentasi Atau gagasan Bahkan juga Di dalam Legal opini itu Memberikan rekomendasi Secara Normatif Maupun praktikal Terhadap Masalah hukum yang ada Jadi kalau Kita Itu di bidang Hukum tentunya Mengure Apakah itu Profesi Advokat Profesi notaris Profesi Jaksa Profesi Kepolisian Mediator Itu harus memiliki Penguasaan Keilmuan Di dalam Memberikan legal Opini Ini bukan ilmu Hafal Menghafal Tapi harus Memiliki Ilmu penafsiran Hukum Pandangan-pandangan Hukum Yang kita harus Miliki Jadi kalau dari sisi Gambarnya Jadi ada Legal opini Jadi ada Kaca Begitu melihat Menginventarisasi Dokumen-dokumen Dan ini harus Memberikan Sebuah Kepastian Jadi Kalau seorang Juris Seorang ahli hukum Ketika memberikan Legal opini Ragu-ragu Maka Itu Tidak mencerminkan Sebuah kepastian Dan itu Merupakan nilai Di dalam Hukum Jadi Legal opinion Atau Juga Argumentasi Ini Jika kita Mendapatkan Materi ini Supaya Keterampilan kita Kompetensi kita Khususnya Di bidang Hukum Itu lebih Terampil lagi Lebih ahli Khususnya Di dalam Penerapan Kalau kita Lihat Misalnya Ada Setuah perkara Yang terjerat Pada Dalam Satu Sisi Kasus Posisinya Adalah Matinya Seseorang Nah Itu Apakah Di Pasal 340 Atau 338 Misalnya Ini Harus Dianalisis Lebih Tajam Lebih Dalam Seorang Jaksa Melakukan Penuntutan Lalu Pembila Melakukan Pembilaan Ini Yang Nanti Diperdebatkan Dari Setiap Pendapat-pendapat Hukum Itu Yang Dengan Dipertahankan Itu adalah Merupakan Bagian Dari Sebuah Argumentasi Argumentasi Hukum Lalu Diper overwhelm Terima Dari Dari Tidak Lalu Dari